Halo semua, kali ini gue mau review gitar yang banyak di request Entah kenapa lo pada mau gue review atau gue demoin padahal Di luar sana udah banyak banget yang demoin ini gitar ya, gue gak tau Karena itu gue sengaja beli ini gitar Sengaja gue beli, kondisi masih baru belum gue apa-apain Dan gue akan review ini gitar Banyak temen-temen yang minta request juga Pertanyaan-pertanyaan Bakus Bakus Unif Oke, gue ambil gue Ini, Stratocaster Bakus Universe Series Soalnya Bakus Universe Series ini Rens harganya gak terlalu mahal 3 jutaan ya 3 jutaan doang nih Ini baru nyampe Brand new, baru Ini baru Kita coba review aja ya Ini masih baru banget nih Ini plastik pick up-nya juga masih nempel Belum gue set up apa-apa ya kebetulan ya Tapi kalau gue liat Neck-nya sih lempeng Cuma ini nih settingan pick up-nya Ada yang nanya juga cara setting pick up Stratocaster kayak gimana Sekalian gue tunjukin nih Ada obeng Ada obeng Kita coba set up pick up ya Soalnya Apa namanya Settingan pick up ini ngaruh ke tone Jadi kalau settingan normal pick up kan dia datar gini nih Maksudnya flat nih Kita kalau bisa Kita puternya Senar 6 itu harus lebih rendah Jadi dia kayak nungging gitu Gitu doang sih Simple Tapi ini sangat ngaruh juga ke tone Dan terus Kalau settingan pick up itu Untuk Stratocaster ya Pick up bridge harus lebih tinggi daripada neck Harus selalu seperti itu Jadi di Bridge lebih tinggi Di neck lebih rendah Terus settingannya dia nungging kayak gini nih Ini gak kelihatan ya Jadi Yang senar 6-nya harus lebih rendah Dan senar 1-nya lebih tinggi gitu Kenapa seperti itu? Karena Dari ukuran senar aja udah kelihatan beda gitu Senar 6 lebih gede Otomatis Sound yang dia hasilkan lebih gede Suaranya Soalnya senarnya lebih gede kan Ya senar 1-nya lebih kecil Jadi suaranya itu lebih kecil Powernya Powernya gitu Jadi Kita seimbangkan Biar suaranya yang di atas Gak terlalu gede banget Gebas banget Apalagi ini konteksnya gitar kan Kita harus Sebisa mungkin Range frekuensi yang kita hasilkan Itu ya Treble Mid gitu Lebih kecemprengnya gitar lah Kalau kita mainin di full band Jadi ya Intonasi Untuk Pick up-nya Seperti ini Yang senar 1-nya lebih tinggi Senar 6-nya lebih pendek Jadi kayak Begini deh Kalau kayak gini nih Senar nih Jadi pick up-nya kayak gini miring Oke Tinggal diputer doang Gampang kok setting-nya Dan di Bridge-nya lebih tinggi Biasa gitu Oke Gue pake Ampli Yamaha THR10 ya Gue direct langsung ke Focusrite Gue pake DAW Update tone Oke ini Nggak gue apa-apain Settingan fabric nih Dan kebetulan udah oke Tapi ini harus di setup lagi Dikit sih Tapi oke lah Kita review dulu aja ya Ini dari pick up Neck ya Ini leg dan Middle Middle Middle-nya Middle dan Bridge 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 Racket Oke Secara sound oke sih Mungkin 11-12 sama Square Affinity ya 11-12 ya Mungkin ya Secara rasa sih Ya dia Se-levelnya ya Yang Universe Series ini Sama Square Affinity Ya 3 jutaan gitu Harganya Barunya 11-12 menurut gue Ini gue kasih Drive dikit ya Neck dan middle 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 dan bridge 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 Overall Sebelas-dobelas sih Sama Affinity sih Oke lah Oke Gue kasih High Gain ya Cukup oke sih Cukup oke sih Si bak Bagus Bagus ya Kalau kata bahasa Jepang itu Bagus Dia dari Jepang Tapi ini made in Chinanya nih Si Universe Series ini 3 jutaan ya Boleh lah Boleh sih 11-12 Affinity Series Kurang lebih Kalau emang Kurang Atau lebih Ya ini Menurut gue Pribadi Sekali lagi Ini menurut gue Pribadi Jadi Nggak bisa jadiin Patokan umum juga Ini pribadi gue Tapi overall Ya oke lah Buat 3 jutaan Lumayan Barunya ya Barunya 3 jutaan Ini Sunburst Oke Thank you Semoga ini bisa menjawab Pertanyaan dari kalian Banyak yang nanya Enakan mana Sama Squire Enakan mana Sama Affinity Dan Macem-macemnya Ini pertanyaan-pertanyaan Banyak banget Kayak gitu Ya Jawaban gue 11-12 Tapi Silahkan Kalian yang menilai Enakan apa Tinggal komennya di bawah Menurut kalian Enakan apa Oke Thank you for watching Selamat menikmati Terima kasih.